Renungan Alkitab berjudul Tidak Mau Dengan Whatsapp dan Medsos Surat 3 Yohanes Fasal 1 Ayat 13-15 Banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Damai sejahtera menyertai engkau. Salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Sahabat Alkitab, parafrase ayat tersebut di zamanau mungkin seperti ini. Banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan Whatsapp dan Medsos. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Kehidupan orang-orang percaya sejatinya adalah kehidupan antar sahabat. Seperti yang tertulis di dalam ayat kelima belas. Damai sejahtera menyertai engkau, salam dari sahabat-sahabatmu. Lalu, sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Sekali lagi, kehidupan orang-orang percaya sejatinya adalah kehidupan antar sahabat. Jadi, tidak ada cara lain yang dapat sebanding dengan bertemu langsung dan obrolan dari hati ke hati. Tubuh Kristus terkoneksi satu dengan yang lainnya dengan darah. Darah merupakan kehidupan, bukan dengan wifi atau internet. Sahabat Alkitab, manfaatkan kesempatan di setiap waktu untuk bertemu langsung dengan keluarga, sahabat, dan kenalan-kenalan kita. Sampaikan kabar baik dari hati ke hati. Tuhan Yesus menyertai. Terima kasih.